Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News News Dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru terautorize tentunya mengenai IOT Inti Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terautorize tentunya mengenai IOT Inti Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Di sini kita akan melihatnya schedule IOT Inti hari ini 15 September 2021, 12.30, IOT Inti dan jam 21.30 IOT Inti akan hadir di lapor Pak Dan bagi sahabat semua pastikan hari-hari anda semakin menyenangkan dengan menonton kegiatan IOT Inti hari ini Kemarin IOT Inti tidak hadir di Beronis TV hari ini Insya Allah IOT Inti hadir lagi nih menemani sahabat semua di Beronis TV Kemarin IOT Inti tidak hadir karena mendatangi kantor kepolisian Kapolda Metro Jaya Karena kasus pembulian yang dilakukan oleh Kartika Damayanti Itu akan selalu semoga IOT Inti dan juga timnya selalu sukses dan apa yang diinginkan tercapai Amin ya rebal amin Oke sahabat jangan lupa siang ini jam 12.30 IOT Inti hadir di Beronis TV dan nanti malam Jam 21.30 waktu Indonesia Barat IOT Inti juga akan menemani kita semua di acara lapor Pak Dan berita yang kedua disini ada IOT Inti yang setiap pagi melakukan yoga bersama Disini formasinya lengkap nih ada Alliancer dan juga Chisoo Chiyoga serta Ayu Ting Ting Selalu beryoga bersama nih demi kebugaran dan juga kesehatan Maksudnya agar badan selalu fit, sehat dan juga segar Itulah fungsi dari yoga yang selalu dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan juga Chisoo Chiyoga serta Alliancer setiap harinya Dan disini ternyata ada yang lagi sakit pemirsa Ada yang sedang dirawat di rumah sakit nih Tulis Mom Aiting, eh dokter Lesna Wibowel semoga Chifa segera sembuh ya Dan jangan makan cabe lagi, jangan makan pedas mulu Itu pesan dari Mom Aiting ibu yang tercipta Jangan semoga Chifa cepat sembuh dan bisa beraktifitas kembali di Halu Cafe Menunggu kehadiran Chifa ya Hahaha Dan disini ada berita terbaru nih Dari kasus perkembangan Ayu Ting Ting dan juga Kartika Damayanti Yang semakin hari semakin melebar Bilansi langsung dari atur instagram Shiluri Lali Disini menuliskan lihat aja ntar kalau udah masuk persidangan Paling mereka pada cuci tangan angkat kaki alias pada hilang Bukti kuat bahwa dia adalah memang pemilik akun Gundik Empang Yang selama ini meresahkan dan selalu membuli Ayu Ting Ting Dan dilansir langsung dari akun instagram Mama Rempong Gue ajak kalian bernostalgia ke akun Gundik Empang Ademin Kartika Damayanti Dan inilah salah satu bukti ketika dari Gundik Empang Atau Kartika Damayanti Disini Gundik Empang menuliskan Heran gak sih? Heran gai? Heran gak sih? Yang galah? Masa iya Orang barang jaman bahela Hahaha Tericong remesnya Queen lu kagak ada yang upgrade sampai hari ini Gue sih biasa aja Ketika Ayu Ting Ting memposting foto kebersamaannya bersama Billy Kies Disini Gundik Empang langsung ya Membuli Ayu Ting Ting dengan kata-kata yang sangat menyakitkan Pas hasil bar terhalen dirma harga segitu umur c E tersema kagak heran B aja sekarang aja paling banter guci Yang yalah barang branded yang rakyat jelatah bisa beli cong Noh suruh Queen lu beli tas buat emaknya Tak kali artis bayaran 100 JT per episode kagak mampu beli tas lagi Kondangan pakai ungu, kemal pakai ungu, piknik pakai ungu, arisan pakai ungu lagi Tak kalau ganti model orang cuma itu doang dipakai-pakai kagak ganti Tidak hampir 3 bulan kagak ganti tas emaknya Malu atuh ama duit 100 JT per episode Hahaha Inilah beberapa bukti yang disimpan oleh Ayu Ting Ting dan juga kuasa hukumnya Disini Gundik Empang menuliskan Tas hasil bar terhalen dir Dan sedikit mengikam om Ayu Ting Karena tidak bisa memberi tas brand yang sudah 3 bulan katanya tidak ganti tas Sepatutnya ungu lagi, ungu lagi, dan ungu lagi Masih banyak kata-kata yang sangat menyakitkan Yang mengatakan Gundik Empang kepada Ayu dan juga keluarganya Pataskan jika Ayu dan juga keluarga memberikan efek jelas terhadap Gundik Empang Atau Kartika Dabayanti yang memang kata-katanya sangat menyakitkan Dan disini kita akan melihat ini status terbaru dari Pak Minola kuasa hukum dari Ayu Ting Ting Disini Pak Minola menuliskan Dukung Korban Bullying Stop Bullying Ayu Ting Ting Sontak dari postingan tersebut Banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Minola Sembayang Dukung Korban Bullying Hashtagnya Stop Bullying Ayu Ting Ting 31 menit yang lalu Dari Lialiut Brebels harus semangat Fighting kesayangan semangat love you Dari si Loli Lali Berapo jangan sampai lengah lintang Tiga satu tiga lapan tentu dong bang Harus di stop tentang bully Membully biar Indonesia gak pada rusak generasinya Semangat Dari cucuk Kate stop bullying Dari Erma Haira semangat bang Semangat pagi bang Semangat Bu Ayu Tekbi Allah wadbar Dari Tita Marfelaus love Semangat Bu Ateh Ayu dan Bang Minola Aslani 17 Always semangat terus ya sayang Semangat love you Dari Aslani terimakasih para sahabat yang memberikan semangat untuk Ayu dan juga Pak Minola Dari Pandan Syari Stop Bullying mungkin perlu juga di up screenshot Bukti bullying biar dunia tahu betapa jahatnya tuh perempuan yang di Singapura Jadi yang mau berpihak kepada bully biar palu sendiri Ya saran saja Dari Epo Harus dukung agar Indonesia bersih dari orang-orang yang menebarkan kebencian bullying Harus dilawan Harus diberampas orang-orang seperti itu Mereka sudah meresahkan semua orang Saya juga punya anak Kita harus dukung korban bullying Semangat untuk tim Minola dan juga T.A. Dari Epo Tidak harus semangat Tokonya maju terus bang Yes Stop bullying semangat Ayu Tinting dan Bang Minola Semangat terus ya Ayu Tinting dan Bang Minola Dan disini ada status terbaru juga nih Jangan dituliskan oleh Minolet Sembayang di akun Instagram pribadi Jangan respek pada korban bullying dan mari berikan support Jangan respek pada pelaku bullying Turis Minolet Sembayang di akun Instagram pribadinya semangat untuk Ayu Tinting Itulah kata-kata yang dituliskan oleh Bang Minola di akun Instagram pribadinya Dan disini dituliskan bahwa Tegas Epo Tinting serius ingin penjaraan mengatakan T.K.D. Mayanti Dari healthy gallery 25 Viking Tujuannya jangan dikacat Ini Hi dan Anya sudah benar banget Semuanya sudah dijawab dengan tegas dan jelas Biarkan mereka melapor benar kata Bang Minola Semua warga negara memiliki hak yang sama Kita fokus pada korban Jukan pada pelaku bullying Ininya wajah dari karti kedama Yanti Atau pemilik akun Gundi Kempang Dan disini sudah sangat jelas ya Bahwa karti kedama Yanti memberikan pernyataan Permohonan maaf terhadap keluarga Ayu Tinting Bahwa dia adalah haters yang menamakan dirinya Gundi Kempang Yang selama ini memang membuli dan mencaci Ayu dan keluarganya Disini Karti kedama Yanti memberikan penjelasan yang lumayan panjang Mengenai kasus pembuliannya di tanah air Semoga ini bisa menjadi efek jerah untuk sahabat semua di rumah Agar bisa lebih memahami mengenai hukum Dan juga tindakan kriminal yang ada di media sosial Oke sahabat ini saja informasi yang dapat di sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa tetap dukung Ayu Tinting dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya Dengan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Tinting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!